Air mata Megawati Hangestri tak terbendung saat Red Sparks harus dibungkam Hillstater, hari terburuk. Momen tangis Megawati Hangestri seusai Red Sparks kalah dari Hyundai Hillstater tersorot kamera, Red Sparks yang diperkuat Megawati harus menelan kekalahan saat bertemu Hyundai Hillstater, Jumat, 8 November 2024. Melakoni laga kandang di Cungmu Gimnasium, Red Sparks mendapat perlawanan sengit dari Hyundai Hillstater selaku sang juara bertahan. Duel alot tersaji di set keempat, sebanyak 14 DOC. Mewarnai set keempat hingga pada akhirnya dimenangkan oleh Hyundai Hillstater. Megawati CS kalah dengan skor akhir 1-3, Desember 25, 29-27, 22-25, 37-39. Kalah nyesek, Megawati terlihat menangis seusai pertandingan. Momen tangis Megawati terekam kamera SBS Sports yang kemudian diunggah di Youtube. Setelah DOC yang menegangkan, air mata Megawati jatuh, ditulis SBS Sports dalam judul video Youtubenya. Minggu, 10 November 2024. Sejatinya, Megawati tak tampil buruk di laga tersebut, hanya memang. Kekalahan dari Hyundai Hillstater jelas menjadi pukulan tersendiri bagi pefoli berjuluk Megatron itu. Mengingat di laga tersebut, Megawati tampil apik dengan mencetak poin terbanyak bagi Red Sparks dengan 34 angka. Megawati bahkan keluar sebagai pencetak poin terbanyak. Raihan Megawati sama banyaknya dengan Laetitia Momabas Soko yang juga mencetak 34 poin untuk Hyundai Hillstater. Kekalahan dari Hyundai Hillstater membuat Red Sparks kini berada di urutan 4 kelas men sementara dengan 9 poin. Adapun di laga selanjutnya, Megawati CS akan bertandang ke Samson World Gymnasium selaku markas Pink Speeders. Selasa, 12 November 2024. Pukul 17 waktu Indonesia Barat Besar harapan, Megawati dan kawan-kawan bangkit dan mampu mengevaluasi kekurangan di laga sebelumnya, apalagi setelah laga melawan Hyundai Hillstater. Ko Hye Jin selaku pelatih Red Sparks langsung memberikan sorotan kepada Jung Ho Yang dan Fanja Bukilic. Dikutip dari The Spike, Ko Hye Jin menilai jika Jung Ho Yang dan Fanja Bukilic tampil buruk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!